Kami sih sangat berharap masyarakat untuk Ayo kita sama-sama mendorong agar penerapan atau pasal karet di undang-undang itu segera dihapus Wah gila sih, itu serem banget karena Sejumlah kasus hukum yang kerap muncul di media masa Memacu rasa penasaran dan seringkali menimbulkan tanya Sebenarnya, kita sebagai masyarakat yang awam hukum Atau memang hukum di Indonesia, yang di luar nalar Sejak diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2008 Dicatat sekitar 381 orang yang terjerat undang-undang ITE Khususnya pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Mayoritas dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian Asumsi mencoba untuk menemui orang-orang yang pernah tersandung kasus hukum undang-undang ITE Dan mewawancarai mereka Saya itu mengalami kasus undang-undang ITE itu di tahun 2013-2014 2012-2013 Ini status BBM dengan kalimat No fear, ancaman koruptor Nurdin Halid Yang jadi persoalan di sini karena Status BBM ini hanya berdasarkan satu lembar kertas Kertas yang menuliskan kalimat itu tadi Foto saya, nomor PIN BB, dan nama saya Kertas itu tidak diuji forensik sama sekali Bahkan orang yang berteman dengan orang BBM itu gak pernah dihadirkan Saya dikenakan itu pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE Gue tuh nulisnya gak nyebut nama PT-nya gue gak sebut Terus orang-orang yang ada di belakang kursi manajemennya gak gue sebut Gak ada Karena gue tau batas-batas mana yang harus gue tulis gitu Yang gue suarakan kan bukan ingin menyudutkan orang atau perusahaannya Tapi layanan yang gue terima nih Tidak sesuai dengan apa yang dulu pernah mereka janjikan Jadi gue cuma melakukan komparasi aja Misalnya waktu gue beli, gue dikasih brosur yang dijanjikan ABCD Gue foto brosurnya Terus gue foto lagi bandingkan dengan keadaan sekarang yang gue terima Yang ABCD itu gak ada gitu Jadi sesimpel kayak gue mengedukate orang bahwa Kalian kalau mau beli disini silahkan Tapi ini gue sebagai orang yang udah pernah beli duluan Ini gue kasih tau loh Dulu dia ngejanjiin ini Tapi sekarang ini gak ada Yang gue tulis disitu tuh sebetulnya kayak review Kayak orang beli handphone Terus dia nge-review ini kameranya jelek nih Dibandingin sama yang iPhone dengan yang seri ini Kalah di brightness atau apa gitu-gitu Ya gue kayak nge-review kayak gitu aja Semuanya ada bukti-buktinya Jadi gue juga gak tau kenapa waktu itu tiba-tiba masih dimasalahkan Sebagai kasus undang-undang pencemaran nama baik Opini dari para pakar hukum juga saat itu 100% mendukung gue Karena menurut mereka ya ini hak konsumen Dan semua itu udah dijamin dalam undang-undang perlindungan konsumen Untuk bersuara tentang barang atau produk yang dia beli Itu waktu itu Jadi kan waktu itu temen saya tuh upload-upload video gitu Jadi orang-orang itu tuh datang ke asrama Papua Untuk meminta maaf Terkait membubaran diskusi Dan meminta damai Jangan memperkeruh Jangan memperpanjang masalah ini Maksudnya apalagi sampai ke jalur hukum Gitu-gitu kan Terus temen saya tuh Temen-temen saya tuh gak mau Terus mereka tuh Mengatakan ke temen-temen saya Bahwa like-an tuh gak terjadi Saya cuma ngarang Dan orang-orang yang ngomong itu Juga gak ada di lokasi kejadian Nah temen saya tuh di video itu Ngabuk Keandekan anak bapak waktu itu Saya like-check-an Terus kemudian saya minta maaf Kayak gini emangnya bapak terima Di video itu disebutin gitu Kalau saya ini provokator Gini-gini-gini Kayak gitu kan Dan saya tuh waktu itu komen tuh melurusin Wah ini fitnah Ini fitnah dan sedang diurus Blah-blah-blah kayak gitu Terus ya itu yang dilaporin Selain saya tuh mencemarkan nama baik Katakanlah si A gitu ya Padahal saya gak nyebut nama si A Itu enggak gitu loh Dan saya gak tau juga orangnya yang mana Karena orang yang melaporkan saya juga Tidak ada di lokasi kejadian Ketika ada pengubahan diskusi Undang-undang ITE direvisi pada tahun 2016 Dengan tujuan memberi kepastian hukum Dan perlakuan yang adil Bagi para pengguna internet Salah satu revisi adalah Mengatur pasal pencemaran nama baik Menjadi delik aduan Yang berarti Hanya bisa diproses secara hukum Jika dilaporkan oleh korban Atau seseorang yang merasa menjadi sasaran Contoh paling yang selalu saya katakan Saat kita wawancara seperti begini Tiba-tiba mbak langsung buang angin Saya SMS ke istri saya Bahwa mbak gak sopan Karena buang angin di saat live begini Itu bisa dijerat undang-undang ITE Rana privat, rana-rana publik Itu sudah tidak ada lagi Karena di dalam kolosul undang-undang itu Barang siapa dengan sengaja mendistribusikan Atau membuat dapat diaksesnya Mendistribusikan adalah dengan mengirimkan saja Berarti bukan untuk Dilihat oleh berapa orang Dengan kita pribadi Saya dengan mbak aja yang mengetahui Itu sudah masuk dalam Unsur tindak pidana pencemaran itu mbak Dan bisa kan undang-undang-undang ITE Makanya pasal ini sangat mudah banget Orang dijerat Bahkan makanya kenapa Kami selalu menentang penghapusan pasal ini Karena unsurnya gak jelas Sangat karet Siapapun sangat mudah Untuk menggunakan pasal ini Hanya saja Pasal ini Yang kami dapati selama ini Hanya kerap digunakan oleh Tiga oknum Yang pertama adalah Aparat Yang kedua pemilik modal Yang ketiga adalah Penguasa Dari hasil Pantauan kami Ketiga orang ini Ketiga oknum inilah Yang kerap menggunakan pasal ini Pelaporan Undang-undang ITE ini Pasal karet Khusususnya pasal 27 ayat 3 Itu kita harus menyiapkan Minimal tiga saksi ahli Ahli pidana Untuk penentuan pidana Ahli bahasa Untuk menerjemahkan Kalimat-kalimat Dalam yang diduga Mencemarkan itu Terus ahli ITE Kalau menurut gue sih Itu pasal Kayaknya nyaris gak kepake Karena UU ITE itu Di bayangan gue ya Undang-undang transaksi elektronik Harusnya tuh ngurusin Kayak pencurian kartu kredit Kayak gitu-gitu loh Hacking di bank Kayak gitu-gitu Harusnya ITE itu Harusnya buat itu Bukan buat ngurusin orang yang nge-tweet Terus ditangkep-tangkepin gitu Mau seberapa banyak budget pemerintah Budget kepolisian Nangkep-nangkepin orang-orang yang salah nge-tweet gitu Maksud gue Opini tuh gak bisa dipidanakan Orang tuh berhak beropini Kalau misalnya gak terima dengan opini seseorang Bisa dibalas dengan opini lagi Bahkan bisa dengan fakta gitu Untuk menjelaskan ketimpangan opini tersebut gitu Bukan dengan mempidanakan Makanya menurut gue Kalaupun memang harus mau dijadikan itu Sebuah hukuman Paling maksimal ya hukuman administratif gitu Paling kayak perdata jatuhnya Mungkin denda atau apa gitu Bukan sesuatu yang pidana Karena kita gak membunuh orang Kita gak memukul orang Kita gak ada Kita cuman bersuara Menyuarakan pendapat kita gitu Menurut gue sih yang paling urgensi adalah Kalau memang dirasa itu perlu dipidanakan Definisikan dong Pencemaran itu apa Elemen-elemen apa Yang secara pasti Itu bisa menjadi kriteria pencemaran Jangan cuman bilang Seseorang yang melakukan Menghilangkan kehormatan Nama seseorang Kayak gitu-gitu Kan sangat-sangat Luas banget penafsirannya gitu Atau Kalaupun memang mau dihukum Ya jadikan aja Sangsi administratif Tuh tetap ada edukasi juga Buat orang-orang yang kebablasan Tapi bukan pidana Ribet ya Kalau harusnya kan Kalau masalah Perkara tersinggung ini kan Ngapain dia Bawa ke arah pidana Karena bukan perdata gitu loh Kan ada mekanisme-mekanisme Selain pidana kan Yang bisa Untuk menyelesaikan Katakanlah masalah Perselisian Kan karena itu juga Subjektif banget kan Kerasa tersinggung seseorang Ya gimana Terus semua orang Mau dilaporin Terus penjara Penung juga gitu kan Terus juga Karena dia ngaret kan Orang gampang banget gitu Kayak siapa aja Bisa pake kan Dan yang bikin Kayaknya bikin Ini jadi Dipake orang-orang petinggi Itu karena Ya kita tau kan Kalau misalnya Undang-undang itu ini Bukan pidana murni ya Pidana khusus kan dia Yang dia pembuktiannya Itu bukan kayak Pembunuhan atau apa gitu kan Yang bukan ketang-ketangan Dan lain sebagainya Dia butuh saksi ahli Dia butuh itu Dan ini tuh Pekara mahal gitu mbak Kalau misalnya saya Saya mahasiswa biasa gitu ya Yang gak beruang gitu Uang dari mana Saya nyawa saksi ahli Dan lain sebagainya Sebenarnya Bagaimana undang-undang Mengatur sejumlah pasal Dalam undang-undang ITE Khususnya pasal 27 Sampai 37 Benarkah pasal tersebut Memang betul pasal karet Atau justru Hanya pemahaman kita Sebagai masyarakat yang awam Ya harus dipilah Ada kebebasan berpendapat Undang-undang 145 Pasal 28 Menyatakan Hak aja sih manusia Berpendapat juga Disebutin Silahkan jatakan pendapat Cuma ada di batasi undang-undang Di antaranya Bagaimana menyampaikan pendapat Pendapat undang-undang tahun 98 Silahkan Beritahukan pihak penegak Penegak hukum Kepolisian Cuma ketika menyatakan pendapat Baik di dunia nyata Maupun di dunia maya Ya gak boleh Memberi predikat seseorang Dengan bahasa yang negatif Karena yang berhak Menjatuhkan negatif Itu adalah proses hukum Katakanlah orang dulu jadi koruptor Katakanlah orang itu Menodai agama Ketika orang itu Rasis Ya Itu harus berdasarkan putusan pengadilan Hanya hakim yang berhak Itu itu proses hukum Jadi ketika proses hukum Telah jatuh kepada orang tersebut Maka kita masyarakat Ya gak boleh Apa kewenangan kita Menyebut orang-orang itu Pertanya Apakah ketika ada orang Misalkan Maaf ya Merkosa Ya Disebut mantan pemerkosa Kan enggak Dia bekas warga binaannya Kembali kepada masyarakat Cuma sekat khusus Untuk kejahatan Extraordinary Penangannya luar biasa tadi Korupsi Teroris Ya Kemudian Kejahatan hang Ya hang Ya Narkoba Nah itu kan kejahatannya luar biasa Kita menangatnya Internasional Komensi internasional Ya maka kadang-kadang Mereka suka disebut istilah itu Ya istilah mantan koruptor Mantan teroris Mantan narkoba Tapi sekali lagi Itu istilah aja Di bahasa Masyarakat Nah Kalau di undang-undang Itu sebenarnya gak ada Kan disebut Kecuali istilah Mantan koruptor Yang kemarin di KPU itu Ya persedia pemilu Tapi itu dimungkinkan Karena penanganannya Secara luar biasa Tapi itu hanya Lembaga-lembaga Yang diberi keunangan Oleh undang-undang Menyebut mantan koruptor Tapi kita masyarakat Bukan gak boleh Jangankan gak disebut undang-undang Lalu cara etis juga Orang tadi bekas Narapidana Tadi dalam tanah petik Narapidana apapun Kan kita harus menghormati Yang udah menyelesaikan persoalannya Maka saya bilang pertanyaan Kan kalau pasal karet itu Sekali lagi ya Itu pasal multitapsir Nah kalau judi kan jelas Orang gak boleh Bahasa agama Semua agama sama Menghina tuh Bahasa agama semua sama Penjelasan 310 itu Penghina itu Di depan umum Publik jadi tahu Harkat martabatnya jatuh Dan itu juga delik aduan Kalau orangnya itu mengadu Jadi pidana Kalau gak ngadu Gak apa-apa Misalkan Asep dibilang Belakangnya ujian kebohon binatang Selama saya tidak ngadu Ya gak apa-apa Nah persoalannya sekarang Yang sekarang suka ada kebohongan Ya 28 Menyebut sarak Nah itu bahaya kan Nah itu ya gak boleh Atau ada ancaman kekerasan Itu gak boleh Sih apa sih susahnya sih Ketika tidak suka sama orang Ya sudah lah Orang itu gitu Yang kita aja yang maklum Apa istilahnya Yang waras bo ngalah Ngapain harus teriak-teriak Sekarang kata kalah Kita sepakat Hapuskan undang-undang itu Bayangkan Kalau itu dihapuskan Ya Satu dulu ya Secara etis Kan orang gak boleh Mengina orang Kan orang gak boleh bohong Kan orang gak boleh Rasis Sarak Karena gak boleh orang Melanggar kesilaan Gak etis Nah bayangkan Itu dihukum secara etis Kalau nanti orang Bertebaran di dunia nyata Dengan kata-kata Ujungnya negatif Ya Itu nyebar Apa yang terjadi Berbagai suku bangsa Agama Bahasa yang berbeda Kalau itu terjadi Kan tujuan hukum itu kan Kepastian Ketertiban Keadilan Kemanfaatan Kehibut loh Makanya sebuah itu kan ada batasannya Kan sederhana Gak usah lah mengina orang Gak usah lah menyebut suku orang Bangsa agama orang Ya Apa Pas suku agama Ya sudah Kita berbeda Tapi jangan untuk dibuka jadi air Jadi bahan mainan Suka tidak suka Suka tidak suka Nyatanya Hukum di Indonesia telah mengatur Sedemikian rupa Pasal-pasal yang ada Dalam undang-undang ITE Memang Tidak sedikit perkara hukum Yang terdengar di luar nalar Tapi Nyatanya siapa saja bisa melaporkan Karena undang-undang ITE Berlaku untuk setiap warga negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!